Tapi mengapa belakangan kalau disebut nama Yahudi kesannya nama sebuah agama? Karena memang fanatisme dan rasa cinta para pendiri, pengurus, anggota, dan seluruh menghuni sekretariat Yahudi. Lalu mengapa sekarang kalau disebut nama Nasrani kesannya jadi nama sebuah agama? Karena kecintaan dan fanatisme para penganut, pendiri, dan pengurus Nasrani lebih tinggi kepada Nasraninya. Nanti di tengah umat Nabi Muhammad juga ada ormas-ormas yang namanya diambil dari nama tokoh. Kalau tokohnya itu Muhammad bin Abdul Wahab, nanti ada Muhammadiyah atau Wahabiyah? Ada. Kalau tokohnya itu adalah ulama, nanti ada ormas namanya Nahdotul Ulama. Boleh? Boleh. Nah kira-kira di Indonesia ini sekarang sudah ada apa belum? Kelompok yang hobinya bid'ah ke orang lain terus. Kamu bid'ah, aku yang sunnah. Aku yang hidayah, kamu yang dolalah. Alhamdulillah dengan izin Allah pada siang hari ini, saya dapat bersilatul rahim dengan kita semua di sini bersama segenap keluarga besar Rawijaya dan juga teman-teman para hufad al-Quran di masjid Raden Fatah. Dan kebetulan insya Allah pada haul Raden Fatah yang akan datang di demak juga. Saya yang isi tawlik akbarnya. Jadi didaului oleh Raden Fatah yang masih mahasiswa ini. Alhamdulillah, bagus inilah. Kadang kita bangga dinisbatkan menjadi bagian dari satu keluarga. Kamu dari mana? Keluarga cendana, bangga. Keluarga mana? Keluarga cikeas, bangga. Keluarga mana? Keluarga keraton, bangga. Tapi mungkin kita lupa ada yang harus lebih dibanggakan. Di mana Rasulullah pernah bersabda, Ahlul Quran, Ahlullah wa khasatuhu. Ahli Al-Quran, para pembaca Al-Quran, penggemar Al-Quran itu Ahlullah, keluarganya Allah. Apalagi yang lebih membanggakan dari itu? Mudah-mudahan kita semua betah menjadi keluarga Allah. Dan saya bangga tadi di bawah menyaksikan khataman yang katanya seminggu ya. Mengingatkan saya 30 tahun yang lalu pada waktu menghafal Al-Quran di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Di sarapan paginya kita biasanya bengok-bengok bacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Yahudi itu menurut asalnya bukan nama agama. Yahudi adalah nama organisasi kemasyarakatan umat Nabi Musa yang didirikan sepeninggal Nabi Musa dan penamaannya diambil dari nama tokoh terkenal mereka, Yahuda. Tapi mengapa belakangan kalau disebut nama Yahudi kesannya nama sebuah agama? Karena memang fanatisme dan rasa cinta para pendiri, pengurus, anggota, dan seluruh penghuni sekretariat Yahudi lebih tinggi pada Yahudinya daripada kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Kalau agama yang dibawa oleh Nabi Musa disakiti, mereka tinggal diam. Tapi kalau Yahudi disenggol sedikit saja, mereka marah siap menumpahkan darah. Demikian juga dengan Nasrani. Nasrani itu menurut asalnya bukan nama agama. Tapi nama ormas keagamaan yang didirikan oleh para pengikut Nabi Isa setelah kepergian Nabi Isa dan penamaannya diambil dari nama daerah yaitu Nasiroh atau Nazaret. Lalu mengapa sekarang kalau disebut nama Nasrani kesannya jadi nama sebuah agama? Karena kecintaan dan fanatisme para penganut, pendiri, dan pengurus Nasrani lebih tinggi kepada Nasrani-nya daripada kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Yahudi dan Nasrani ini memiliki referensi yang sama yaitu kitab Taurat. Kalau orang Yahudi membaca Taurat itu karena memang kitabnya turun kepada kanjeng Nabi Musa Nabi Musa, Nabi mereka sendiri. Dan juga kalau Nasrani membaca kitab Taurat karena Yesus pernah mengatakan jangan sangkakan aku datang hendak merombakan hukum Taurat aku datang justru untuk menggenapkannya. Tapi anehnya Al-Quran menceritakan وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم ينسرون الكتاب ينسرون oleh شيء Orang-orang Yahudi berkata itu orang-orang Nasrani itu ahli bid'ah وقالت وقالت النصارى referensinya sama referensinya sama referensinya sama tapi Yahudi dan Nasrani saling menuduh bid'ah dan sesat mengapa ini terjadi ujung ayat كذَلِكَ قَالَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ Seperti itulah kalau orang-orang yang tidak punya ilmu ikut bicara agama akan seperti mereka Alhamdulillah Allah menceritakan ini di dalam Al-Quran bukan untuk gendu-gendu rasanya cara orang Jawa itu bukan untuk pengantar tidur tidaklah Allah menceritakan ini di dalam Al-Quran kecuali ada dua hal yang dipesankan pertama Heumat Muhammad apa yang terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani mesti terjadi di tengah-tengah kamu yang kedua Heumat Muhammad kalau peristiwa ini terjadi berusahalah kamu sekuat tenaga untuk tidak tercelah seperti orang-orang yang aku ceritakan tadi kalau Yahudi itu adalah ormas keagamaan yang didirikan berdasarkan nama tokoh nanti di tengah umat Nabi Muhammad juga ada ormas-ormas yang namanya diambil dari nama tokoh kalau tokohnya itu Muhammad bin Abdul Wahab nanti ada Muhammadiyah atau Wahabiyah ada boleh-boleh tidak ada yang larang orang mencintai ulama itu wajib kalau tokohnya itu adalah ulama nanti ada ormas namanya Nahdlatul ulama boleh-boleh tidak apa-apa kalau tokohnya itu salaf nanti ada salafi boleh-boleh kalau Nasrani itu pengambilan nama ormasnya diambil dari nama daerah nanti umat Muhammad juga ada kalau Arab itu Arobi ada Al-Ba'asul Arobi Partai Basnya Saddam Hussein kalau dalam bahasa Arabnya tanah air itu Al-Waton nanti ada Nahdlatul Waton boleh-boleh tidak masalah yang jadi masalah dua pertama Yahudi dan Nasrani menjadi tercelak bukan karena pembuatan nama ormasnya karena kecintaan kepada ormas lebih tinggi daripada kepada agama yang sebetulnya menjadi landasan berdirinya ormas itu Nah sekarang kita tanya kira-kira umat Islam Indonesia itu lebih cinta agamanya apa ormasnya ya kira-kira lebih semangat ngaji agama apa ngaji partai politik ya kira-kira tidak usah disambut tidak usah dijawab hari ini pengajian tablik akbar judulnya Islam Islam apa ormas ini Islam ya cuma segini seginipun duduknya sudah macam-macam ada yang selonjor ada yang miring kanan miring kiri topang dagu handphone bunyi keluar coba minggu besok adakan pengajian disini judulnya misalnya partai bubui bulan atau panon poe matahari matahari ya ganti gambarnya bukan lagi dua kalimat syahadat ganti boleh gambar matahari gambar bulan gambar bintang gambar bumi penuh ruangan ini dan seragamnya sama semua jika itu terjadi berarti kecintaan kita pada ormas sebetulnya daripada agamanya berarti 50% akhlak Yahudi dan Nasrani sudah pindah ke kita itu yang pertama yang kedua kalau Yahudi dan Nasrani dicelah oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka membaca kitab suci yang sama tapi saling menuduh bid'ah satu dengan yang lain nah kira-kira di Indonesia ini sekarang sudah ada apa belum kelompok yang hobinya bid'ah ke orang lain terus kamu bid'ah aku yang sunnah aku yang hidayah kamu yang dolalah aku yang ahlu sunnah wal jamaah kamu yang ahlu sundah wal jawa sudah ada ya dan ini dominan di kalangan mahasiswa mengapa di Indonesia dan di dunia Islam hari ini muncul kelompok-kelompok yang hobinya cuma bid'ah kayak orang lain asal beda penampilannya bid'ah kembali ke Quran tadi kathalika qaulalladhina la ya'alamuna mithlah qawlihim begitulah kalau orang-orang yang tidak punya ilmu ikut bicara agama mesti ngomongnya sama saya punya guru besar bidang tafsir yang sangat terkenal Profesor Dr. Quresh Shihad diakui atau tidak Indonesia beliau nomor satunya mau bicara apapun tapi anehnya beliau tidak pernah mengatakan dalam pengajiannya bid'ah dolalah sesat aku benar sendiri kenapa gak ngomong begitu pinter saya punya guru mantan ketua umum MUI Profesor Q. Haji Muhammad Ali Yafi pakar fikih Indonesia bersama Mbah Q. Isahal Mahfud bertahun-tahun saya bergaul dengan mereka gak pernah dengar beliau mengatakan ini bid'ah ini sesat ini dolalah aku yang sunnah kenapa? pinter setelah saya renungkan tak cari-cari siapa yang ngomong bid'ah melulu oh rupanya gelarnya cuma lemah cerewet lulusan si putat Alhamdulillah Allah uh selamat menikmati